Hai aku makan satu ya saya buka kertasnya seperti ini seperti ini ya bahannya seperti ini Hai tuh seperti ini dalamnya kemudian kita coelin ke susu kental manis seperti ini tapi ini sebenarnya udah lembut udah manis nyampe dingin pun lembut ini karena seperti ini terus kita bikin bismillahirrohmanirrohim ini bisa sambil ngetah atau kopi ya atau es mokal tuh enak banget ini bener-bener nontok lembut bergatuh salam sejahtera buat sahabatku semuanya hari ini aku akan membuat menu sarapan dan menu baru untuk sarapan pagi ya atau bisa juga untuk cemilan ini rasanya enak bikinnya juga gampang ini saya punya 20 gram ubi yang udah saya rebus saya kukus kemudian kita haluskan ubinya saya pakai ubi ungu boleh juga pakai ubi lainnya ya atau kalau enggak ada ubi bisa diganti dengan bubuk coklat juga bisa nanti itu gampang atau kalau enggak ada bubuk coklat enggak ada ubi pakai tepung saja udah cukup ini kita haluskan dulu ya sampai benar-benar hancur Hai ini setelah halus kita sisihkan dulu ubinya ya kemudian saya pakai 13 sendok makan air atau 130 mili air ya ini suhu ruang ya kalau misalkan airnya terlalu dingin bisa ditambahkan sedikit air hangat pokoknya suhu ruang lebih sedikit enggak apa-apa jangan panas kemudian saya akan tambahkan satu saset susu dengkau bubuk seperti ini yang 27 gram ya satu saset kecil tapi kalau nggak suka pakai susu bisa pakai air biasa aja air suhu ruang saja nggak usah pakai susu ya ini saya pakai susu supaya lebih lembut dan rasanya itu lebih enak Hai ini kita aduk Hai sampai larut semuanya kemudian saya akan tambahkan satu sendok makan karni pam atau ragi instan Hai saya tambahkan segini kemudian kita aduk lagi sampai tercampur ya kemudian disini saya siapkan 230 gram tepung terigu saya pakai segitiga biru atau protein sedang ya atau terigu serba guna juga bisa tapi kalau misalkan enggak pakai ubi enggak pakai ubi seperti ini bisa diganti tepung tergunya 250 gram ini kita hitung ya 230 gram itu ada berapa sendok saya saya pakainya sendok penuh seperti ini 12345678 9 10 11 12 sendok makan ya Hai nanti kalau misalkan kelembekan bisa ditambahkan lagi tepungnya atau kalau terlalu kering bisa ditambahkan air biasa sedikit lagi ya Hai seperti ini pas 12 sendok makan kita ambil dulu sebentar saya akan tambahkan tiga sendok makan gula halus tapi kalau suka agak lebih berasa manis bisa ditambahkan lebih banyak lagi saya pakai gula halus itu supaya mudah terserap ya mudah tercampur tapi bisa pakai gula pasir biasa 12 saya pakai tiga sendok makan saja kemudian saya akan tambahkan Hai susu sosta raginya tadi ya terbitangnya atau ragi instan ini kita tambahkan secara bertahap Hai kalau misalkan nanti terlalu lembek Hai itu bisa ditambahkan sedikit terigu lagi ya sampai dirasa abonannya itu pas ini masih segini ini saya masukkan semuanya kita aduk lagi sampai semuanya tercampur ini kita bisa ulenin pakai tangan saya akan tambahkan satu setengah sendok makan minyak sayur satu satu setengah saja ya kemudian kita ulenin pakai tangan-tangan harus bersih ya biar semuanya tercampur rata ini saya akan bagi dua karena yang separuh saya akan kasih ubi ungu tapi kalau enggak ada ubi ungu bisa diganti coklat saya taruh sini agar nggak kering bisa ditutupin plastik ataupun handuk ya supaya adonannya nggak kering kita sisipkan dulu nanti kita olenin sebelah teri sebelah adonannya dengan ubi ungu bisa campur upingnya kemudian kita pakai sampai rata sampai upingnya ini tercampur dengan adonan sampai rata tapi kalau pula pakai pasta coklat juga begini caranya ya pakai pasta coba kalau pakai pasta coklat itu pakai setete saja kalau pakai coklat bubuk itu pakai sekitar 20 gram juga ya kita istirahatkan istirahatkan 15 menit ya biar lagunya bekerja sebentar kita tutup juga dengan plastik udah nunggu 15 menit ini kita potong kertas roti untuk alas nanti ya kita bisa potong kotak-kotak atau bulat-bulat sesuaikan selera saja kemudian kita potong lagi seperti ini nanti kalau kurang bisa ditambah ya udah segini ini ada sekitar 8 ya 12 dan kita sisihkan dulu setelah 15 menit ini kita titikkan Hai saya taburin tatakannya supaya nggak nempel dengan punya kemudian kita taruh sini Hai adonannya ini kita tipiskan Hai bisa menggunakan seperti ini atau gelas ya terserah hai 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 setelah tipis seperti ini ya tutupnya seperti ini ini kita sisihkan adalah sisihkan dalu saya taruh disini di atas sini ya itu saya akan taburin tepung lagi disininya biar nempel kita tipiskan yang unuh ini kita taruh yang putih tadi bagian bawah kemudian kita tumpangin yang ungu Hai sudah kita tipiskan lagi hai 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 di agar kita tekan biar nempel Kemudian kita gulung Kita gulung pelan-pelan Agar nempel betul Kemudian kita potong sesuai selera ya Mau dijadikan berapa potong itu terserah selera Kecil atau besar juga terserah selera Saya mau potong seperti ini Tuh, seperti ini aja Segede-gede sini Bentuk dalamnya seperti ini ya Kemudian ini kita taruh Sini Atau sempas roti tadi ya Seperti ini Begitu seterusnya sampai semuanya selesai Kemudian kita kukus selama 10-15 menit ya Atau sampai matang Kemudian tutupnya ini kita kasih Tutup kain supaya uapnya tidak jatuh ke bawah Setelah 10-15 menit Ini kita matikan api Kemudian kita angkat Ini setelah matang Semuanya tadi jadi 8 biji ya Yang dua masih saya kukus Karena tadi tempatnya tidak muat Terus ini adalah susu kental manis Untuk cocolannya Atau bisa pakai mayonis Itu sesuaikan selera acar Ini sudah rasanya lebih lembut Manis Tapi kalau kurang manis Bisa dicocol dengan susu seperti ini ya Dikinnya gampang banget Dan ini sehat Ini wajib untuk dicobain Selamat mencoba Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih Ini aku makan satu ya Saya buka kertasnya Seperti ini Seperti ini ya Seperti ini Seperti ini Seperti ini dalamnya Kemudian kita coelin ke Susu kental manis Seperti ini Tapi ini sebenarnya sudah lembut Sudah manis Sampai dingin pun lembut ini Karena aku tadi sudah pakai susu ya Kalau tidak pakai susu itu agak takut Seperti ini Terus kita gigit Bismillahirrahmanirrahim Ini bisa sambil ngedah atau kopi ya Atau es mocha Itu ugu enak dong Beneran mantap Lembut Enak dong Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya